Pemirsa Visi Indonesia Emas 2045 dan Indonesia Unggul 2030 menjadi program besar pemerintah untuk kemajuan Indonesia. Dalam 10 tahun terakhir atau selama era pemerintahan Presiden Jokowi Dodo, visi tersebut dibangun pemerintah melalui berbagai program, salah satunya peningkatan kualitas SDM dan penciptaan lapangan pekerjaan melalui pendidikan vokasi. Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui integrasi yang solid antara sistem kesehatan, pendidikan, dan vokasi. Dengan pendekatan yang menyeluruh, pemerintah berharap dapat menciptakan dampak positif di seluruh fase kehidupan manusia dari tahap prenatal hingga usia lanjur. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nundung Nuryartono, menegaskan pentingnya kebijakan yang mencakup semua aspek pengembangan SDM untuk mencapai hasil yang optimal. Kemenko PMK mencatat indikator pembangunan manusia Indonesia yang mengukur kemajuan dalam pendidikan, kesehatan, dan pendapatan telah menunjukkan perbaikan yang signifikan selama 10 tahun terakhir. Dari segi kesehatan, salah satu indikatornya adalah dengan penurunan angka stunting sebesar 15,7 persen hingga pembangunan SDM berkualitas melalui pelindungan sosial seperti BPJS Kesehatan yang telah mencakup 98,16 persen dari populasi melebihi target yang diharapkan. Kesehatan stunting juga sudah mulai turun, juga pelindungan sosial dengan adanya universal health coverage untuk BPJS Kesehatan, 98,16 persen penduduk Indonesia itu sudah terlindungi oleh BPJS Kesehatan. Dan intervensi pemerintah melalui BBI untuk kelompok rentan. Sehingga ini semuanya akan menghasilkan capaian-capaian yang kita bisa lihat. Karena ujungnya dari pembangunan ini kan kesejahteraan. Bagaimana angka kemiskinan? Kembali sebelum pandemi dan tahun Maret 2024 itu sekitar 9,03 persen. Yang itu selama 10 tahun terendah posisi ya, kita kembali ke satu digit. Kemiskinan ekstrim juga sesuai target menjadi 0,83 persen. Untuk itu pemerintah tengah membangun sistem informasi ketenaga kerjaan yang efisien untuk menghubungkan antara penyedia pendidikan vokasi dan sektor industri yang membutuhkan tenaga kerja terampil seperti halnya kawasan ekonomi khusus yang diharapkan dapat menurunkan angka penggangguran di Indonesia.